Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang kembali di channel aku Hasty Joyce Dan pada video kali ini aku mau nyeritain alur cerita film yang berjudul Home Alone Ini Home Alone 1 ya guys, dan seperti apa keseruannya, tonton terus videonya Dan sebelum ke pembahasannya, yuk di subscribe dulu biar aku lebih semangat lagi mojenya Thank you buat semuanya Di awal cerita terlihat sebuah keluarga sedang mengemasi pakaian karena rencananya mereka akan pergi berlibur Di sini terlihat seorang anak kecil dia bernama Kevin Kevin ini selalu dinilai merepotkan karena dia selalu menanyakan hal-hal kecil secara berlebihan Di sini Kevin memiliki saudara dan saudaranya ini bernama Bus Dan Bus ini mengatakan bahwa pak tua yang di luar jendela itu adalah orang yang jahat Demi untuk menakut-nakuti Kevin Kevin yang tidak tahu, percaya saja dengan omongan Bus Di sini terlihat keluarga tersebut sedang makan pizza Saat Kevin menanyakan pizza kesukanya kepada Bus Bus malah berbicara aneh-aneh dan malah berpura-pura ingin muntah di depannya Kevin Sontak saja Kevin marah dan mendorong Bus itu hingga terpental Dan membuat semua makanan dan minuman yang sedang mereka santap berantakan Sontak saja sekeluarga itu pun kesal kepada Kevin Karena ibunya sangat marah, kemudian ibunya pun menyuruh Kevin naik ke lantai atas Begitu pun dengan Kevin, dia juga merasa kesal kepada ibunya Kevin mengatakan kepada ibunya bahwa di keluarga tersebut semua membenci Kevin Saking marahnya Kevin, Kevin juga mengatakan bahwa Kevin tak ingin melihat ibunya lagi Ibunya berkata, ku harap kau tak serius Ibunya berkata lagi, kau akan merasa sangat sedih ketika kau bangun nanti tanpa memiliki keluarga Kevin berkata dengan yakin bahwa ia tak akan sedih Malam pun tiba dan angin pun tiba-tiba sangat kencang Dan membuat pepohonan pun tumbang hingga membuat putus saluran listrik di rumah keluarga tersebut Karena saluran listrik putus membuat keluarga tersebut bangun kesiangan dan dengan buru-buru mereka pergi ke airport Di sini Kevin tertinggal di rumah sendirian, namun pemikiran Kevin berbeda Kevin berpikir ia telah membuat keluarganya menghilang dan itu membuat Kevin amat sangat senang Karena pikirnya dia bisa bebas melakukan apa saja yang dia inginkan di rumah tersebut Sedangkan di sisi lain, ibunya Kevin amat sangat cemas karena tanpa sengaja meninggalkan Kevin di rumah sendirian Di sisi lain pula, Kevin yang tengah tertidur di ruang TV menyadari ada seseorang yang hendak menyelinap masuk ke rumahnya Dengan cekatan, kemudian Kevin pun menyalakan semua lampu dan membuat pencuri itu tak jadi masuk ke rumahnya tersebut Karena panik, di sini ibunya Kevin akhirnya memutuskan untuk kembali ke rumahnya Meski dia harus menunggu berjam-jam demi mendapatkan tiket penerbangan tersebut Di sisi lain, Kevin demi mengelabui pencuri-pencuri yang hendak masuk ke rumahnya tersebut Kevin membuat seolah-olah ada banyak orang di rumahnya Dengan alat dan keterampilan yang ia miliki tentunya dan cara Kevin ini pun berhasil Lagi-lagi pencuri itu pun akhirnya pergi meninggalkan Kevin Di sini tanpa Kevin sadari, pencuri-pencuri itu mengintai di luar rumah sampai tertidur Dan karena kebisingan Kevin membuat pencuri itu terbangun dan sontak menyadari bahwa yang di rumah tersebut Seorang anak kecil saja dan kemudian pencuri-pencuri itu pun memutuskan untuk kembali ke rumah tersebut pada malam hari Di sisi lain, ibunya Kevin yang sudah berusaha keras untuk pulang ke rumahnya tidak mendapatkan tiket Karena padanya penerbangan pada saat hari Natal Namun akhirnya di sini ibunya Kevin mendapatkan tumpangan dari seseorang yang bersedia mengantarkannya sampai ke rumah Ibunya Kevin pun terlihat sangat senang Di sini terlihat Kevin menemui Santa Klas pada malam Natal Dia bilang pada saat Natal dia tak mau hadiah Dia hanya ingin seluruh keluarganya kembali ke rumahnya Santa Klas pun mengiakan ucapan Kevin dan bilang akan menyampaikannya Setelah menemui Santa Klas, Kevin pun pergi ke gereja Di sana Kevin melihat patua yang dulu katanya bus adalah seorang yang jahat Awalnya Kevin takut, namun kemudian patua itu pun mendekati Kevin dan mengucapkan selamat hari Natal Di sana mereka pun berbincang-bincang Kevin pun mengatakan kepada patua tersebut bahwa akhir-akhir ini dia melakukan kesalahan Dan giliran kakek tua itu bercerita Dia bilang alasan apa dia di gereja ini Dia bilang demi cucunya Lanjut, kakek tua itu bilang dia tidak diterima anaknya Dia bercerita tahun lalu sebelum Kevin sekeluarga pindah ke tempat tersebut Kakek tua itu bertengkar hebat dengan anaknya Karena emosi kakek tua itu berucap tak mau bertemu anaknya lagi Dan anaknya pun mengatakan hal yang sama Dan kakek itu menegaskan bahwa semenjak itu dia tidak pernah saling berbicara dengan anaknya itu Kevin bertanya kenapa kau tidak menelpon anaknya Kakek itu menjawab dia takut jika dia menelpon anaknya tak mau berbicara dengannya Dan Kevin pun meyakinkan kakek itu untuk mencoba menelponnya Jangan takut kata Kevin setidaknya coba dulu demi cucumu Dan obrolan mereka pun selesai Singkat cerita, Kevin sudah sampai di rumah Dan dia mulai mempersiapkan jebakan-jebakan Untuk pencuri yang hendak masuk ke rumah Kevin tersebut Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Di sini terlihat Kevin tertangkap oleh pencuri-pencuri tersebut Namun nasib baik Kevin dia ditolong oleh kakek tua yang sempat berbincang-bincang di gereja waktu itu Kakek tua itu pun memukul kedua pencuri itu dengan sekop salju hingga kedua pencuri itu pun tak sadarkan diri Kemudian kakek tua itu pun membawa Kevin kabur dari tempat tersebut Kemudian Kevin pun melihat pencuri-pencuri tersebut ditangkap oleh polisi Kevin pun tersenyum dari kejauhan pertanda dia sangat senang Keesokan paginya Kevin pun bangun dengan sangat senang Berharap keluarganya sudah kembali karena Kevin sudah memintanya sebagai hadiah pada saat Natal Namun kenyataan saat Kevin keluar kamar ia tak mendapati siapa-siapa di luar sana Dan tak lama kemudian Kevin pun mendengar suara Kevin pun bergegas keluar kamar Kevin mendapati ibunya telah kembali Kevin sangat senang dan langsung memeluk ibunya dengan erat Dan tak lama setelah itu ayahnya dan saudaranya yang lainnya pun juga kembali Dan lengkap sudah kebahagiaan si Kevin karena keluarganya semua sudah berkumpul pada saat Natal Di dalam rumah Kevin pun melihat kakek tua tersebut berkumpul kembali dengan anak dan cucunya Mereka semua bahagia pada akhirnya dan film pun berakhir Aku ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton video aku kali ini Semoga kalian senang Semoga kalian terhibur Sampai ketemu lagi di next video yang pasti dengan alur cerita film yang berbeda lagi ya guys Kurang lebihnya mohon maaf dari saya Terima kasih banyak buat semuanya Sekali lagi mimpin ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton video aku kali ini Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe Jangan lupa mimpin dan Tuhan makin cinta sama kalian semua Bye bye Sub indo by broth3rmax